Jangan lupa subscribe dan komen Toha channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Sekarang jomblo-jomblo pada ketar-ketir ya Lah kenapa ketar-ketir? Soalnya artisnya sudah datang Siapa yang ditunggu-tunggu semalam itu loh Yang katanya mandi tidak datang-datang Lah siapa? Nah sekarang Kak C itu sudah mandi Sampai satu hari, satu malam Baru selesai hari ini loh Masa iya-iya Baru selesai hari ini Dan ini dia orangnya ya Bentar ya aku tunjukin dia Dan ini sekarang Kak C sudah mandi satu hari, satu malam ya Dari semalam itu mandinya loh Jadi untuk kalian semua Jadi kalian harus lihat videonya sampai habis Supaya kalian yang jomblo-jomblo biar ketar-ketir Lah ketar-ketir kenapa? Soalnya Kak C ini akan membongkar rahasia Atau selera Atau pria idaman Atau suami idaman ya Jadi buat para jomblo-jomblo silahkan pada ketar-ketir Salam dulu buat Malaysia Indonesia Kak C Hai salam untuk Malaysia, Indonesia Jadi sekarang kita akan interview Bongkar-bongkaran Buka-bukaan Apa sih yang diinginkan Kak C untuk calon suaminya Dari negara mana? Para jomblo-jomblo siapkan diri anda pasti ketar-ketir ya Masa sih? Masa sih? Kak C Sekarang Bukan-bukan Kak C Kak C ini masih jomblo Apa gimana? Coba biar penonton pada Tahu semuanya loh Soalnya semalam pada Eh mana Kak C Mana Kak C Katanya mandi kok mamanya saja Yang dilihatin gitu Nak kata jomblo tak jomblo lah Nak kata jomblo tak jomblo Ini para jomblo ini malah pada mikir nih Nak kata jomblo tapi tak jomblo Lihat terus apa? Nak kata jomblo tak jomblo Takutnya gini Kak C Yang para jomblo ini malah bingung Ada punya? Sudah punya? Sudah Sudah berpunya? Sudah Jomblo Sudah berpunya Tapi jangan ketar-ketir ya Selama Belum ada janur melengkung Kesempatan masih ada Betul-betul Sebelum janur kering melengkung Para jomblo Harap tidak usah cemas Masih bener-bener Kak C Ya Cowok idamannya seperti apa? Coba dijelaskan ke para jomblo-jomblo Yang sedang ketar-ketir Yang hatinya sekarang Sedang resah Gelisah Mungkin sekarang lagi Broken head Coba dijelaskan Selera idaman Cowoknya Kak C Pertama Yang mesti baik Pertama baik Kedua Yang tahu Yang mau agama Kedua Sangat penting Yang tahu Ilmu Agama Terus ketiga Kak C Ketiga Yang boleh Sintiasa jaga kita lah Yang ketiga Senantiasa Jaga kita Maksudnya jaga kita Yang boleh bimbing kita lah Maksudnya jaga kita itu apa? Bimbing kita Tanggung jawab Kebutuhan terpenuhi Ya Kalau mau kawin Tidak mau kerja Mau nikah Tidak mau kerja Nanti jadi apa? Betul Kak C Apalagi sekarang Cewek-cewek Sukanya tuh Wajahnya glowing Gitu loh Ya kan? Kalau glowing Pastinya butuh biaya Biaya agak mahal ya Ya kalau untuk perempuan Ya mestilah Anak cantik Mestilah kena banyak duit Kalian Ya kan Kalau ingin Istrinya cantik Mesti harus Kena banyak Duit ya Ya harus dong Pokoknya kalau bagi saya Cowok haruf wajib Banyak duit Kalau ingin istrinya cantik Nah kalau Gini Kak sih Kalau cowok tidak punya duit Terus pengen istrinya cantik Terus dari mana? Betul Sekarang kita Ke salon Masih ini salon ya? Salon Salon pake duit Salon pake duit Terus bedak pun pake duit Betul Litik pun pake duit Ya kan? Semua pake duit Jadi gak ada yang gratis Memang segala sesuatunya itu kan Bukan duit Bukan segalanya Kak sih ya? Betul Tapi segala-galanya kan butuh duit ya? Ya betul Betul Duit tidak dibawa mati Tapi kalau tidak punya duit Terasa Duit ini akan Sakit pun Duit Sekarang gini Kak sih Andai kata Ada Cowok mungkin Dari Indonesia Kira-kira Kak sih Kalau dilamar Mau apa enggak ya? Ini kira-kira saja Jadi boleh dijawab Boleh enggak Kira-kira saja Kak sih Boleh Tak ada masalah Boleh tak ada masalah Sama saja Sama saja Tidak ada masalah Yang dari Indonesia Juga masih punya kesempatan Ya Jadi tidak usah ketar-ketil hatinya Lah begitu Sekarang Kak Cik ini umur berapa sih? 24 Kak Cik umur 24 Umur 24 lagi Umur 24 itu masih muda-mudanya Loh jomblo ini pasti pada ngilur ketes-ketes Jomblo Herat tenang ya Tidak usah ngilur ketes-ketes ya Jadi hari ini saya sangat beruntung Bisa mewancarai Kak Cik Gadis Malaysia Nan Cantik Jelinta Tapi tidak pakai kebahaya Sunda ya Kalau lagunya kan gitu Gadis Malaysia Cantik Jelinta Berkebahaya Sunda Tidak ada masalah Tidak ada masalah Oke Kak Cik Jodoh ini kan dekat tangan Tuhan Oh Jodoh dekat tangan Tuhan ya Terus Impian Kak Cik Pasti kan semua orang butuh impian kan Impian Kak Cik nanti Kalau sudah berkeluarga Kalau sudah dapat cowok idaman Syukur-syukur jumlah yang ada disini Tersangkut baut ya Mungkin bisa Ya Paling tidak kenalan Ya Paling tidak kesini Begitu ya Gini Impiannya kalau sudah rumah tangga Ingin apa gitu Ingin apa? Impiannya kalau sudah rumah tangga Ingin apa? Kalau sudah rumah tangga itu Orang ketinggalan bahagia-bahagia Nak yang bahagia-bahagia Terus Ini intinya semua anak bahagia ya Semua anak bahagia Semua anak bahagia Semua anak bahagia Sekarang gini Kak Cik Kak Cik ini Asli keturunan dari mana Soalnya nih Para Jodoh Itu kemarin gak nanya ya Ini Kak Cik pasti Bugis Ini Kak Cik pasti Jawa Ini Kak Cik pasti Suari Riau Bugis campur Jawa Oh berarti Kak Cik Bugis campur Jawa Jadi Kak Cik ini Bugis campur Jawa gitu loh Jawa Bapak saya Bugis masih Oh begitu Jadi perpaduan antara dari Pulau Jawa ke Pulau Makassar Begitu Jadi jauhnya sangat jauh ya Tapi kalau memang jodoh ya pasti bertemu Ya kan Kak Cik? Ya seperti antara Indonesia Malaysia Kalau berjumpa ya pasti jodoh juga kan? Begitu Kak Cik Oke Kak Cik terima kasih atas sembang-sembangnya sore hari ini Dan saya juga berterima kasih Tadi itu aku ngejar-ngejar Kak Cik loh Aku sampai duni loh Wah Kak Cik ini mandinya Dari sore petang sampai sore sekarang Hanya duni untuk kalian Paham? Kak Cik tuh mandi tuh Satu hari satu malam Ya kan? Ah iyalah ya semalam Aku tunggu-tunggu Kak Cik gak keluar gitu Oke Kak Cik coba jangan lupa subscribe Komen ini Jangan lupa subscribe dan komen juga Toha channel Toha channel Ya Nanti kalau viral saya ajak terus Jadi kalau buat kalian yang memang suka saya konten dengan Kak Cik Tulis di kolom komentar Jangan lupa video ini dragikan ke seluruh dunia ya Karena sejatinya Indonesia Malaysia tuh selalu rukun ya Ini bukan drama Atau ini istilahnya cari panggung Ini memang real di dunia kenyataan Bukan di dunia maya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Terima kasih Kak Cik